Halo Jakmania, kembali lagi di channel Aing Persija. Gudangnya informasi seputar Persija Jakarta. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Gue Persija, gue Champion. Persija Jakarta bertandang ke markas PSIS Semarang, tentunya Thomas Doll ingin menutup Liga 1 dengan raihan poin maksimal. Namun sayang, Persija Jakarta harus tumbang dari PSIS Semarang dengan skor 2-1. Kekalahan ini tentu membuat Persija Jakarta masih terpuruk di papan bawah klasemen Liga 1. Hal ini tentu membuat Jakmania sangat kecewa dengan performa anak asu Thomas Doll. Entah apa yang salah dengan sekuat Persija musim ini, sejatinya memiliki pemain-pemain bertalenta, namun sayang, Persija Jakarta masih terpuruk di papan bawah klasemen Liga 1, dan gagal membuat Jakmania bahagia. Jakmania berharap, setelah pertandingan ini manajemen Persija segera bergerak untuk putaran kedua nanti, karena putaran kedua akan langsung berjalan tanpa adanya jeda setelah putaran pertama selesai. Hal itu membuat Jakmania sedikit khawatir, persiapan Persija Jakarta tidak maksimal untuk putaran kedua. Nampaknya para pemain Persija masih belum bisa keluar dari keterpurukan ini, meski sudah melakukan segala cara, tapi Persija Jakarta selalu kalah di setiap pertandingannya. Namun Jakmania sangat kecewa dengan performa lini belakang Persija, terbukti di laga menghadapi PSIS Semarang, gol yang diciptakan oleh PSIS Semarang tercipta karena kesalahan sendiri di lini belakang Persija. Hal ini tentunya membuat Jakmania berharap, manajemen berbenah di putaran kedua nanti, dan mengevaluasi para pemain yang tampil tidak maksimal. Tentu Jakmania menginginkan, Persija segera mendatangkan pemain baru, terutama pemain asing. Semoga Persija Jakarta bisa segera bangkit dari keterpurukan, agar mereka bisa menjaga asap finish di empat besar. Terima kasih telah menonton!